Seorang wago Pekanbaru Riau berinisial E didugolah menyalahi pendistribusian 7.000 minuman beralkohol jenis impor tujuan Jakarta. Dirinya Sanigo sedang diburu aparat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi pasca barang usahanya berhasil digagalkan dari peredaran dan menjadi barang sitaan. Selain akan digendurkan penangkapan, pelaku usaha tersebut akan ditetapkan sebagai tersangko. Terancam mendekam di penjara selama lima tahun, dijerat dengan Undang-Undang Pelindungan Konsumen, Pasal 62 Junto Pasal 8 Ayat 1 Huruf E, dan Undang-Undang Pangan Pasal 142. Itu sejauh hasil pengungkapan kalau minuman yang didistribusikannya dilakukan secara ilegal karena tidak memiliki izin distribusi dan produk tanpa dilengkapi cukai. Dalam usaha tersebut pelaku bekerjasama dengan pelaku usaha di Batam, Kepulauan Riau. Dalibata minuman dipasok menggunakan jalur-jalur tikus di perairan hingga sampai ke Pekanbahu Riau. Selanjutnya, Kepulauan Riau akan didistribusikan ke Jakarta, hal itu berhasil digagalkan polisi. Kita juga melanggar Undang-Undang Pelindungan Konsumen Pasal 62 Junto Pasal 8 Ayat 1 Huruf E, dan Undang-Undang Pangan terkait dengan Pasal 142. Maksudnya masih akan dipanggil? Iya, pastinya akan kita telusuri terkait dengan pemilik dan tujuan di Jakarta. Terima kasih telah menonton!